Wanita yang digantung harus bersikap tegas. Karena laki-laki pada dasarnya takut dengan masa depan pernikahan. Karena ada tanggung jawab untuk menyejastrakan, ada ketidakpastian tentang aliran rezeki di masa depan, sehingga laki-laki banyak memilih untuk bermain aman. Nah, wanita yang digantung lama harus tegas memberikan batas waktu. Katakan kepadanya, Bang, kalau aku gak dilamar akhir bulan ini, bulan depan aku lepas diriku di pasar bebas. Nah, seolah-olah begitu ya, tidak betul-betul begitu ancamannya, gitu. Terus, kalau wanita itu tegas dari awal, jadi tadi ada yang bertanya, pacaran 10 tahun. Kalau dia tegas pada tahun pertama, dia bisa menyelamatkan 9 tahun yang sia-sia itu. Kalau di tahun pertama dia bilang, harus ada rencana jelas tentang kapan kita menikah. Kalau dia banyak alasan, salah satunya seperti menghindari bertemu dengan orang tuanya, alasannya pekerjaan, alasannya rezeki, alasannya tabungan, putuskan. Karena kalau dia untuk Anda, dia untuk Anda. Apapun sebab putusnya. Kalau dia untuk Anda, dia untuk Anda. Harus yakin itu. Jadi kalau Anda tegas lalu putus, damailah. Karena siapa tahu memang 9 tahun yang kemudian berikutnya adalah sia-sia. Karena kalau dia mencintai Anda, dia tidak akan menggantung Anda. Karena cinta itu sifatnya tergesa-gesa. Jadi kalau ada orang bilang cinta, tapi tidak tergesa-gesa, mungkin itu bukan cinta. Karena begitu jatuh cinta, pikiran orang adalah segera membangun keluarga. Wanita itu lebih cepat lagi. Wanita begitu kenalan, sudah bayangkan pernikahan. laki-laki yang agak takut memikirkan. Karena ada yang ditanya, laki-laki ditanya oleh wanita, Bang, apakah engkau mencintaiku? Aku mencintaimu, tapi aku takut biaya perawatanmu. Gitu. Jadi seperti itu, harus ada ketegasan pada wanitanya. Gitu.